Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2022-2023 khususnya SKP 3K Guru yang disarahkan dan progres terbaru P3K Guru 2022 Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru sebut perkembangan P3K Guru Baik disini kami ingin membahas sedikit ya bahwasannya ada informasi yang mengatakan bahwa Ada penyerahan SKP 3K Guru yang mana informasi itu mengatakan bahwa terima 2 bulan gaji Nah jadi betul sekali Bapak Ibu ya jadi ini tergantung dari SPMT sebenarnya ya Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan SKP 3K kemudian di saat yang bersamaan Bapak Ibu menerima 2 bulan gaji Artinya 2 kali gaji pokok atau 2 kali gaji masuk dari kini Bapak Ibu berarti ada rapelan Berarti SPMT Bapak Ibu itu terhitung misalkan ya Bapak Ibu menerima SKP 3K di bulan Juli Kemudian Bapak Ibu menerima gaji 2 bulan berarti ada rapelan Bapak Ibu ya Ada rapelan sekitar 1-2 bulan karena kemungkinan besar SPMT Bapak Ibu itu terjadi di terhitung di bulan Mei Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menerima SKP di bulan Juni atau Juli kemudian SPMT Bapak Ibu di bulan Mei Berarti Bapak Ibu kemungkinan besar akan menerima 2 bulan gaji Gaji di bulan Juni dan gaji di bulan Juli meskipun SKP Bapak Ibu guru sekalian itu Bapak Ibu terima di bulan Juli Tetapi Bapak Ibu sudah terhitung sebagai ASN P3K di bulan Juni Sehingga berhak untuk mendapatkan gaji di bulan Juni dan juga bulan Juli Karena SPMT-nya di bulan Mei Tapi kalau misalkan SPMT Bapak Ibu itu di bulan Juni Kemudian Bapak Ibu menerima SKP di bulan Juli Berarti Bapak Ibu hanya menerima gaji kemungkinan besar Bapak Ibu hanya menerima gaji di bulan Agustus nantinya Karena misalkan Bapak Ibu menerima SKP di tanggal 3 berarti kan lewat ya Berarti kemungkinan Bapak Ibu hanya menerima gaji di bulan Juli Atau bisa saja Bapak Ibu nanti menerima gaji di bulan depannya lagi Yaitu di bulan Agustus Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu menerima gaji pertama itu bukan karena persoalan tanggal mulai tugas Tapi tergantung dari SPMT Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nah yang jadi pertanyaan sekarang Siapa sih yang membuat SPMT itu? Bapak Ibu perlu ketahui yang membuat SPMT itu adalah PPK Bapak Ibu ya Jadi Pemda, Pemerintah Daerah yang menetapkan SPMT itu Dalam hal ini PPK Bapak Ibu ya Nah jadi seperti itu kira-kira Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Baik kita langsung saja to the point ke informasi Nah disini ada informasi terbaru teman-teman ya Pada hari ini disini dikatakan ribuan guru sudah diangkat ASN P3K 2022 Ada yang tidak memenuhi syarat Sabar ya Di Kabupaten Bogor rasa haru dan gembira bercampur jadi satu Hari ini Rabu tanggal 5 bulan 7 sebanyak 2.981 P3K guru 2022 di Kabupaten Bogor resmi dilantik menjadi aparatur sipil negara ASN Mereka tanpa bergembira lantaran rekeningnya langsung buncit teman-teman ya Rupanya Pemkap Bogor langsung membayarkan 2 bulan gaji sekaligus Kalau dikatakan 2 bulan gaji berarti gaji Gaji bulan sebelumnya juga dibayarkan bulan Juni dan bulan Juli Berarti SPMT-nya itu adalah di bulan Mei Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu tidak heran Nah pertanyaan sekarang apakah semua daerah bakalan membayarkan 2 bulan gaji Apabila SK-nya bersamaan terbit hari ini Tidak belum tentu Bapak Ibu Kalau misalkan di daerah A SPMT-nya bulan Mei ya 2 bulan gaji dibayarkan Tapi kalau di daerah B misalkan SPMT-nya di bulan Juni Maka Bapak Ibu hanya menerima 1 bulan gaji Entah itu apakah di bulan Juli nantinya dibayarkan atau di bulan Agustus Saya rasa seperti itu logikanya Bapak Ibu ya Nah disini dikatakan Alhamdulillah penantian panjang kami berbuah manis Rasa sedih duka kini berganti sukacita Kata ketua forum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja FP3K Kabupaten Bogor Ibu Maisi Lukitasari kepada GPNN.com Dia mengungkapkan pengangkatan dan pengambilan sumpah janji Terhadap P3K Guru 2022 di Kabupaten Bogor dilaksanakan pada hari Rabu Awalnya yang akan dilantik sebanyak 2.982 Tetapi satu orang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat Nah disini katakan selain pelantikan lanjut Ibu Maisi Dua hari sebelumnya Nah disini jelas sekali ya bahwa SPMT-nya di Kabupaten Bogor itu Bulan Mei Bapak Ibu Karena disini pernyatanya mengatakan Selain pelantikan lanjut Ibu Maisi Dua hari sebelumnya Gaji Juni pun sudah masuk di nomor rekening Bank Tegar Beriman Alhamdulillah selain menerima NIP3K dan SK Gaji dua bulan juga langsung masuk di rekening Kata Ibu Maisi Kemudian disini katakan Ibu Sekjen FP3K Kabupaten Bogor Deni Sukmai Wijaya menambahkan Semua guru yang dilantik hari ini Sangat bersyukur Bapak Ibu Alhamdulillah Jadi intinya seperti itu ya Jadi intinya gaji Juni sudah masuk juga Berarti SPMT-nya itu di bulan Mei Nah disini juga dikatakan ya Kita akan langsung masuk di progres penetapan NIP3K Guru Update terbaru hari ini Bapak Ibu Yang ini kita ambil dari salah satu kangrek ya Silahkan Bapak Ibu cek daerahnya Instansi misalkan Kabupaten Banggai ya Usulan masuk 248 BTS 67 Proses 120 ACC 61% Berarti sudah selesai baru 25% Kemudian Kabupaten Banggai Kepulauan NIP ACC sudah mencapai 99% Kemudian Kabupaten Banggai Laut 30% Kabupaten Buol 34% Kemudian Kabupaten Donggala Belum ada sama sekali Semuanya BTS ya Ini Kabupaten Donggala Bapak Ibu Usulan masuk 247 BTS semuanya BTS ya Ini diperhatikan ini Donggala Bapak Ibu ya Kabupaten Donggala Usulan masuknya 247 Semuanya BTS Sehingga untuk progres penetapan NIP-nya Masih 0% Bapak Ibu Sampai hari ini ya Kemudian Kabupaten Morowali Untuk progres NIP-nya itu Sudah mencapai 36% per hari ini ya Morowali Utara 96% Poso juga ya Semua BTS 0% Sigi Kabupaten Sigi juga Semua 0% teman-teman Rata-rata BTS ya Tapi sudah ada yang proses sekitar 122 Kemudian pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una 70% Kabupaten Tolitoli 67% Kau Kota Palu 2% Provinsi Sulesi Tengah 89% Bapak Ibu Kemudian kita lanjut lagi disini Nah Bapak Ibu silahkan diperhatikan daerahnya disini Kabupaten Bombana 99% Buton 10% Buton Selatan 24% Buton Tengah 30% Buton Utara 26% Kolaka 99% Kolaka Timur 34% Kolaka Utara 84% Konawe 0% Konawe Kepulauan 94% Konawe Utara 91% Kemudian Muna 38% Muna Barat 100% Wakatobi 7% ya Kota Kendari 21% Sulawesi Tenggara 86% Bapak Ibu Kemudian kita lanjut lagi Nah kita lanjut lagi disini Kabupaten Buru 97% Kabupaten Buru Selatan 26% Kepulauan Aru 67% Tanimbar 64% Silahkan Bapak Ibu cek sendiri daerahnya disini Kemudian kita lihat disini Untuk Sudai Selatan ya Kabupaten Bantaing 0% Kabupaten Baru 90% Kabupaten Bone 0% Kabupaten Enrekang ya Baru 18% pada Tapanipnya Kabupaten Goa 0% Kabupaten Jeneponto 88% Kabupaten Selayar 99% Kabupaten Luhu 83% Kabupaten Luhu Timur 86% Luhu Tara 100% Wah Jadi Luhu Tara ini Per teknipnya sudah turun semua ya Oke Jadi silahkan Bapak Ibu cek Daerahnya sendiri disini Kalau perlu silahkan Di screenshot video ini Bapak Ibu ya Disebarkan di teman-temannya yang lain Oke Semoga video merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh